Dalam beberapa tahun kualitas produksi beberapa komoditi pertanian di NTB seperti bawang merah, padi, jagung mengalami peningkatan produksi. Di sisi lain, peningkatan kualitas produksi pertanian nyatanya tidak sebanding dengan harga. Hal ini ditegaskan oleh anggota komisi 2 DPRD NTB Raihan Anwar. Seperti halnya komoditi bawang merah yang ditingkat petani harga per kuintal hanya berksisar antar 800 hingga 1.100.000 rupiah. Hal ini diakui menjadi keluhan para petani karena tidak bisa menutup biaya produksi para petani. Sehingga dengan harga yang rendah tersebut akan berimbas dan menurunkan nilai tukar di tingkat petani dan angka kemiskinan yang akan meningkat. Kemudian dari sisi produksi bawang merah, makin tinggi produktivitasnya, tetapi harga ini anjrok. Jadi tidak ada intervensi pemerintah daerah terhadap meneramakan harga bawang merah. Harga bawang merah sekarang ini ditingkat petani antara 800 hingga 1.100.000 rupiah yang super. Itu tidak mampu menutupi biaya produksi petani dengan harga 1,1 juta per kuintal itu. Nah, seharusnya baru bisa menutupi biaya produksi itu sekitar 1,5 juta per kuintal. Minimal sudah ini, harga minimal. Nah, sehingga dengan harga yang rendah sekali ini akan mengurangi atau menurunkan nilai tukar petani. Nilai tukar petani kita rendah, maka angka kemiskinan akan meningkat. Lebih lanjut, Raihan Anwar menilai jika peningkatan produksi beberapa komodi di pertanian tersebut harusnya menjadi perhatian pemerintah NTB untuk melakukan intervensi agar para petani tidak dirugikan.